Pembesar BPJS Ketenagakerjaan membayarkan santunan senilai total 3 miliar rupiah kepada seluruh petugas registrasi sosial ekonomi atau Reksosek yang mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia saat sedang bertugas. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan selama proses pendataan awal Reksosek yang dilakukan sejak 15 Oktober hingga 15 November 2022 terdapat 161 kasus klaim yang terdiri dari 140 kasus kecelakaan kerja dan 21 kasus kematian yang dialami para petugas. Seluruh santunan total senilai 3 miliar rupiah tersebut secara simbolis diserahkan langsung oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainuddin kepada Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik atau BPSRI Adko Mardianto dalam rapat koordinasi evaluasi dan finalisasi data Reksosek yang digelar di Bandung. Pada kesempatan tersebut diserahkan juga santunan jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian JKM kepada 6 ahli waris petugas Reksosek yang berasal dari wilayah Jawa Barat. Dalam sambutannya Zainuddin menyebutkan bahwa sejak awal Oktober 2022 BPJS Ketenagakerjaan telah menjalani sinergi dengan BPS untuk memberikan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi 404.237 petugas Reksosek yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini didasari pada besarnya risiko yang mereka hadapi di lapangan karena mobilitas yang tinggi. BPS itu petugas itu kan jalan ke lapangan dari keluar rumah ke rumah ada yang di hutan, di laut, di kota, di mana. Nah karena dia petugasnya ada risikonya tentunya risiko ini harus kita mitigasi dong. Kan gitu kan ya? Nah mitigasinya salah satunya adalah kita kerjasama, kita kolaborasi dengan BPJS. Ya ini artinya apakah ini bentuknya asuransi, bentuknya apakah ini perlindungan sosial, perlindungan sosial bukan yang bantuan ya. Bahwa petugas-petugas kami yang memang ada risikonya di lapangan, kita asuransikan. Sehingga selama mereka bertugas, selain namanya bertugas juga pasti dapat timbal jasa ya atau honor, mereka juga terlindungi. Kita itu ternyata luput, jenis orang bekerja itu macam-macam. Kita itu hanya mikir orang itu kerja kantoran gitu kan. Nah Pak Presiden itu memberi arahan ke kita itu tolong lebih masuk ke UKM dan informan. Ternyata di balik ini sebenarnya ada satu pekerjaan yang sifatnya ad hoc. Sementara gitu kan kayak petugas resursi ini. Nah jadi di BPS ini sebenarnya jadi model, jadi contoh untuk yang lain. Karena ternyata setelah kami cek, Pak Presiden itu yang sifatnya ad hoc ini banyak, bukan hanya petugas resursi. Nah selama ini mereka ini hanya disuruh kerja, tapi kita nggak lihat perlindungannya gimana. Tak hanya petugas reksosek, BPJS Ketenagakerjaan dan BPS telah berkomitmen untuk melanjutkan kerjasamanya dengan melindungi 29.000 petugas forum konsultasi publik atau FKP, serta 138.000 petugas sensus tani yang saat ini tengah berjalan. Tak hanya itu jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak mendapatkan santunan sebesar 48 kali upah terakhir yang dilaporkan. Sedangkan jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, maka santunan yang akan diterima adalah sebesar 42 juta rupiah. Terdapat juga manfaat beasiswa pendidikan bagi dua orang anak dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maksimal sebesar 174 juta rupiah. Tim Liputan, Bandung TV Tim Liputan, Bandung TV